Intro Baik, kita mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Salam Wajikan Selamat siang semuanya Yang kami hormati Dewan Juri Kontes Robot Indonesia Dan seluruh peserta Sosialisasi Kontes Robot Indonesia tahun 2024 Terkhusus Divisi KRSRI Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di Sosialisasi Kontes Robot Indonesia Divisi Kontes Robot SAR Indonesia atau biasa disebut KRSRI Perkenalkan saya Kilau Aurum Di sini selaku moderator Yang akan memandu acara Sosialisasi KRI Divisi KRSRI pada siang hari ini Sebelumnya perlu kita ketahui KRI atau Kontes Robot Indonesia adalah ajang talenta di bidang sains, teknologi, riset, dan inovasi Yang diselenggarakan oleh Jenjang Pendidikan Tinggi KRI yang diselenggarakan oleh BTIP Bertujuan sebagai ajang talenta setiap tahun dalam melakukan pembinaan berkelanjutan Untuk menghasilkan bibit-bibit talenta unggul di bidang-bidang riset dan inovasi, seni budaya, dan olahraga KRI tahun 2024 tahun ini mempertandingkan tujuh divisi seperti yang telah diketahui Dan salah satunya adalah divisi KRSRI atau Kontes Robot SAR Indonesia Langsung saja, lebih spesifik lagi terkait Sosialisasi Kontes Robot Indonesia Divisi KRSRI Akan disampaikan oleh Bapak Dr. Abdul Muis, Sarjana Teknis Magister Engineering Dan Bapak Dr. Eril Mozeff, MSDA selaku Dewan Juri KRI 2024 Selanjutnya, kepada Bapak Abdul Muis dan Bapak Eril Mozeff Waktu dan layar kami persilahkan Terima kasih masalah atau introduksinya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang buat para peserta Kontes Robot SAR Indonesia Kita bertemu lagi untuk para pembimbing Dan mungkin buat adik-adik semua yang Baru mulai, tetap semangat Kontes Robot SAR Indonesia 2024 ini tidak jauh berbeda dengan 2023 atau tahun lalu Kita akan lihat pemaparan yang akan kami sampaikan Jadi, visi dari Kontes Robot SAR Indonesia ini Tujuannya untuk mengembangkan kemampuan anak bangsa dalam teknologi robotika untuk melakukan pencarian penyelamatan SAR pasca bencana Ya, walaupun ini mungkin tidak ideal untuk real condition Tapi, supaya bisa melakukan kontes yang dengan bentuk yang sama Maka, kami mencoba membuat miniatur atau tes yang plan arsitektur kondisi yang mirip dengan kondisi pasca bencana Nah, latar belakang dari KRSRI 2023-2024 ini Ini dasar akan fakta bahwa tahun 2002 November terjadi gempa bumi di Cianjur Yang berdampak pada beberapa medan yang sulit melalui dengan banyak infrastruktur yang harus Di satu sisi, tim SAR harus bergerak cepat dalam menyelamatkan korban dalam perbutuhan Kemudian, di sini juga terjadi adanya kesulitan untuk penyelamatan korban Dan dengan ajang dari KRSRI ini, kita mencoba menggugah talenta dari para peserta KRSRI Untuk bisa mencoba mereplikasi bagaimana menyebabkan korban di medan yang sulit Dengan penggunaan teknologi yang mendukung Kemudian, kontes robot Indonesia ini sendiri sudah terleselenggara setiap tahun Membutikan banyaknya anak bangsa yang potensial dan inovatif dalam teknologi robotika Dengan berbagai tantangan Dan di sini, KRSRI sejalan dengan pengembangan korban anak bangsa Untuk menelah potensi teknologi yang diserapkan dalam operasi SAR PASCA Bencana Dan penyelenggaraan ini diharapkan dapat mengembangkan potensi anak bangsa di bidang robotika Untuk mendukung langkah tempat yang telah dapat membantu tim SAR dalam penanganan PASCA Bencana Dan untuk di potensi yang kendala yang terjadi di lokasi PASCA Bencana Ini ada beberapa hal, perintangan medan yang sulit dengan kendaraan umum atau tim SAR Yaitu bisa berupa jalan pecah atau longsor, jalan lincir atau berlumpur, jalan miring atau terjal, maupun jalan penuh kuing Kemudian juga untuk penyelamatan korban ada berbagai isu atau kendala di sini terkait sama pencinta Ada berbagai rintangan yang nanti coba kita miniaturkan atau kita coba simulasikan dengan arena pada kontes robot SAR Indonesia Yaitu yang pertama rintangan jalan pecah Seperti Anda lihat di gambar ini ada jalan yang longsor, kemudian jalannya pecah karena gempa bumi Juga adanya rintangan jalan yang miring atau terjal pada saat penyelamatan korban Selanjutnya juga ada evokasi puing di mana jalannya tertutup oleh puing-puing dari gempa bumi maupun tanah di tanah yang longsor Selanjutnya kesulitan yang dihadapi PASCA Bencana juga ada masalah pencarian korban Seperti Anda lihat di sini korban ada yang tertimpa puing dan tim SAR harus mencari korbannya juga Lalu setelah korban ditemukan, korban harus diselamatkan ke lokasi yang zona amannya Selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Eril untuk visi, misi, dan seterusnya Berikutnya kita akan bahas tentang misi KRSRI 2014 2024 Robot berusaha, pertama robot berusaha untuk melewati 4 jenis rintangan dan menyelamatkan calon korban Keempat jenis rintangan tersebut berupa jalan miring, jalan pecah, jalan berpuing, dan jalan berhumpur Sebagai ilustrasi kondisi real PASCA Bencana khususnya gempa Untuk mencapai finis robot harus berjalan menurunkan dan menaiki tangga Dalam lintasannya menuju finis terdapat 5 misi penyelamatan korban dengan total 11 rintangan yang harus dilalui Robot harus dapat bergerak sendiri dan membuat keputusannya sendiri tanpa dikendalikan oleh operator manusia Robot menyelamatkan calon korban dengan mekanisme cengkram Secara mekanik dan mengangkatnya ke pasangan zona aman tanpa menggeser apapun Ataupun menjatuhkannya di luar zona aman Cengkraman ataupun pengangkatan calon korban hanya boleh di bagian bawah lengan calon korban Pengangkatan korban harus sesuai jalur rintasan tanpa telah melewati rintangan setelahnya Oke kita bicarakan sekarang kriteria robot KR3 Jadi robot KR3 itu harus robot berkaki dengan jumlah satu buah Kemudian memiliki gripper mekanik yang bisa mencengkram dan mengangkat korban Kemudian robot harus otonomis tanpa operator dan tanpa garis penuntun Selanjutnya robot didesain untuk mengatasi berbagai rintangan dan operasi penyelamatan KR3 2024 Yaitu rintangannya antara permukaan lantai yang tidak rata berupa implementasi jalan miring, jalan pecah, jalan pertuing, dan jalan berlubur Kemudian juga harus bisa mendeteksi Mendeteksi, mengangkat, dan membawa korban melewati rintangan hingga ke safety zone pasangannya tanpa mendatukannya Kemudian robot tidak terpengaruh oleh parameter-parameter pengganggu ruangan seperti warna arena Dan sorotan cahaya Jadi sekarang tingkat kesusahan lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya Kalau tahun sebelumnya parameter-parameter kita kondisikan Nah kalau sekarang banyak yang sudah tidak dikondisikan Jadi peserta tidak bisa lagi mengajukan proses kalau misalnya cahayanya terlalu terang Atau warna arena sedikit berubah Jalan tidak rata karena di sini boleh miring Terima kasih Baik berikutnya kita bahas Kita bahas tentang definisi dari robot berkaki Nah yang dimaksud dengan kaki itu adalah suatu bagian robot yang bila bergerak Dengan pola dan urutan tertentu bersama-sama dengan kaki-kaki lainnya dapat menggerakkan dan memindahkan badan robot Kemudian hanya bagian dari kaki yang diperkenankan menempel di lantai ketika robot telah aktif dan ketika robot bergerak atau berjalan Tidak ada bagian dari badan yang tidak masuk ke dalam definisi kaki diperkenankan menempel di lantai misalnya penopang badan Nah ini perlu kita pertegas definisi robot berkaki ini Terima bagi tim pemula yang baru akan mengikuti kontes ini Jadi tidak boleh ada sekarang untuk robot itu berjalan Mengandalkan badan yang badan ditempelkan ke tanah Begitu lalu kaki hanya tinggal menggerakkan Nah itu definisi pada butir kedua ini Kemudian jumlah kaki minimal dua Jadi kalau Biasanya itu ada Kaki enam Jumlah kaki enam jumlah kaki empat yang populer Nah tidak menutup kemungkinan kalian bisa Mendesain robot dengan kaki Dua kaki atau lebih dari empat atau lebih dari enam Nah minimalnya dua Kemudian satu kaki adalah independen satu sama lainnya Artinya tidak ada dua kaki atau lebih yang digerakkan oleh satu motor atau aktuator Baik berikutnya Nah inilah gambaran layout arena kontes wilayah Nah di kontes wilayah nanti itu akan menerapkan setengah dari arena kontes robot nasional Yaitu bagian sisi kirinya Yang mana peserta kaun sebelumnya mungkin sudah memiliki gitu ya Jadi kita tetap lanjutkan Ada pun start robot tetap di titik ini Nanti start robot Kemudian akan mengambil korban pertama disini Kemudian melewati rintangan pertama Rintangan pertama berupa puing Kemudian rintangan kedua berupa turunan Yang ada kemiringan Kemudian rintangan ketiga Batu kecil Di dalam kemiringan itu Kemudian ada rintangan keempat Batu kecil juga Kemudian korban diletakkan di safe zone Di pojok ini Setelah itu robot bisa mengambil korban berikutnya Dan melewati rintangan lima Dan menerapkan ke safe zone berikutnya Kemudian melewati rintangan enam Untuk mengambil korban tiga Kemudian meletakannya di safe zone tiga Kemudian melewati rintangan tujuh Untuk mengambil korban empat Dan melewati rintangan sembilan Dan selanjutnya melewati rintangan sepuluh Dan meletakkan korban empat di safe zone at ini Kemudian mengambil korban lima Kemudian melewati rintangan sepuluh lagi Rintangan sebelah Dan meletakkan ke Rintangan finish Nah setelah itu robot harus Setelah meletakkan robot harus berada pada zona finish ini Dan di sana robot harus diam Itu untuk gambaran jalur robot di arena kontes wilayah Nah untuk di kontes nasional nanti akan ditandingkan hotel Yaitu sepengah dari arena ini ada di sampingnya Dan ada dua tim yang mempertandingkan robotnya Di dalam satu arena kontes wilayah Kemudian jenis-jenis rintangan Yaitu ada jalan pecah Dengan penyangga piang yang meter tiga sampai empat senti Dengan ketebalan dua senti Ini masih belum berubah Seperti tahun sebelumnya Kemudian ada jalan berkuing Dengan batu koral Warna putih berukuran tiga sampai lima senti Kemudian jalan berkumpur Dengan direpresentasikan oleh kelereng Atau dundu Dengan diameter 15 sampai 17 mm Kemudian di sini ada kemiringan Di mana nanti notasikan dengan M1, M2, dan M3 Di mana M1 itu kemiringan dengan panjang horizontal itu 80 cm Yaitu yang ini 80 cm Kemudian vertikalnya 20 cm Kemudian pemiringan tipe dua Dengan panjang horizontalnya 90 cm Dan tingginya 50 cm Vertikal Dengan anak tangga tinggi 2 cm Dan lebarnya 3,5 cm Ini tidak berubah seperti tahun lalu Kemudian Kemiringan jenis M3 Dengan horizontal panjangnya 50 cm Dan vertikalnya 5 cm Atau 50 mm Kemudian untuk dimensi lapangan Itu adalah 360 cm Dan 120 cm Dengan ketinggian dinding 10 cm Dari lantai Dan lebar jalur robot 45 cm Kemudian ini rata-rata Jadi tidak secara umum saja Kemudian home Dengan panjang 45 cm Lebar 45 cm Mungkin selanjutnya Silakan kepada Pak Muis Untuk mendetilkan Perangkat-perangkat Aksesoris dari Arena Kontes wilayah Dan Kontes nasional Terima kasih Pak Eril Atas penjelasannya Saya tegaskan lagi ya Tadi ada beberapa yang disampaikan Pak Eril Seperti Kriteria robot tadi ya Itu robot berkakinya itu sebelumnya bukan hal yang baru ya Jadi itu hanya penegasan saja Jadi Untuk terutama yang buat yang baru-baru Pastikan Benar-benar robot berkaki Tidak ada penopang Untuk berjalan selain Kakinya itu sendiri ya Nah Juga ada Tadi juga disampaikan Apa Ada Apa disini jelaskan ya Tidak terpengaruhi Parameter-parameter Pengganggu ruangan Seperti warna arena Solotan cahaya Jadi Ya memang tidak Tidak dalam kondisi gelap ya Tapi dalam Dalam apa Dalam lomba Kita Menuntut adanya Cahaya yang cukup terang Itu bukan untuk keperluan Robotnya Harus benar-benar Autonom Benar-benar terang Tapi Kita ingin memastikan Supaya Hasil rekaman Atau pengamatannya Tidak Tidak bias ya Jadi kalau cahayanya terang Kita bisa melihat dengan jelas Apakah Penilaian-penilaian itu Benar-benar Terukur apa tidak Kalau seandainya dia Kurang terang Maka Ada potensi ya Itu Bisa terlihat Sudah dapat poin Atau belum Nah ini jadi masalah Bermasuk juga nanti Di arena Apa Nasional ya Di arena nasional Kita insya Allah Akan sediakan Ada dua arena Yang satu untuk lomba Satu lagi untuk testing Nah untuk testing Kita tidak sediakan Lampu khusus ya Hanya lampu Di sekitar ruangan Itu sendiri Sedangkan di arena Lombanya Kita akan sediakan Lampu di atasnya Perluannya Hanya untuk Memastikan Pengamatan Bisa Jelas terukur Di situ Nah tadi juga Disampaikan oleh Pak Eril Ada jalur-jalur Seperti yang Adik-adik lihat ya Disini ada Mulai startnya Sampai finish ya Ada Setotal ada 11 rintangan Yang harus dilalui Dan ini ada Perbedaan dari Konfigurasi tahun lalu Dan kita mencoba Mempertahankan Lepangan Atau arena Yang mirip dengan Tahun lalu Karena memang ini Butuh effort juga ya Jadi Supaya tidak banyak Apa yang terbuang ya Dan karena memang Tahun lalu juga masih Banyak tim yang Belum bisa Sof sampai Tujuan dengan Dapat score yang Apa Memuaskan Namun Dengan Walaupun begitu Kalau tidak ada perubahan Tidak ada tantangan Tidak ada Tidak ada tantangan Lebih lanjut ya Maka disini Ada beberapa perubahan Yang nanti akan Saya sampaikan Lebih lanjut Nah Juga tadi Disampaikan oleh Pak Eril Ada beberapa Rintangan Tadi ada jalan pecah Kelereng Dan batu putih ya Dan disini juga ada Tentang kemiringannya Juga ada dimensi lapangannya Dan dimensi lapangannya 360 x 120 cm Ini Kita mencoba Kami mencoba Untuk memaksimalkan Penggunaan Atau Penggunaan triplek Yang memang ukurannya Umumnya 120 x 240 Nah jadi supaya Tidak gampang Tidak suka Tidak banyak Motong-motongnya Jadi misalkan ini Dua lembar triplek Untuk alasnya Itu sudah cukup Cukup Walaupun ini Permukanya tidak datar Jadi disini ada Ada turunan Kemudian ada tanjakan Nah ini memang Beberapa Tantangan yang memang harus Di Akumodasi oleh Robot peserta Untuk Pasca bencana Mudah-mudahan ini bisa Memastikan kita bisa Mempunyai teknologi Atau Familiar ya Dengan teknologi Bagaimana robot Kalau bergerak Menanjak Menurun Jalan yang berlicin Atau berlumpur Misalkan ya Memang Ada beberapa tantangan Disini Kalau kita membuat Rintangannya itu Abstrak Nanti susah Untuk memastikan Semua peserta Mendapatkan tantangan Yang sama Karena itu Kami mencoba Membuat beberapa Standarisasi Dari contohnya Implementasi Dari jalan pecah Seperti apa Jalan berlumpur Seperti apa Dan seterusnya Dan seperti Cara Gambar ini Anda bisa lihat Ketinggian dinding ini Kami desain 10 cm dari lantai Memang untuk Sebagai tantangan Memastikan bahwa Robotnya cukup smart Kalau seandainya Sebelumnya Dua tahun lalu Kami Buat dindingnya itu Cukup tinggi 30 cm ke atas Dan itu Memudahkan Sensor Dari robotnya Untuk deteksi Batasan dinding arenanya Tapi dengan Menurunkan dinding Antenai sampai 10 cm Berarti Robotnya harus Cukup smart Untuk bisa Memastikan Apakah dia berjalan Menuju jalurnya Benar atau Keluar dari jalur Atau ke arah Dindingnya Dan disini Kita lihat Beberapa Jalur Kita setandarkan Atau kita Buat ukurannya Umumnya 45 cm Maksimumnya Karena memang Disini Awalnya ini Untuk memudahkan Manuver dari robot Robot Anda sendiri Tidak dibatasi Ukurannya Seberapa besar Tapi Pada saat Dimasukkan Di home Robotnya Harus Kurang dari Ukuran tersebut Artinya Harus seluruh Badan robot Baik itu Kabelnya Ataupun Aksesorisnya Termasuk Gripernya Itu harus Berada dalam Arena Atau Area 45 cm Kali 45 cm Tingginya Tidak kami Batasi Sejauh ini Tidak melewati Terowongan Dan seterusnya Sehingga Ini Anda masih bebas Mau tinggi Berapa saja Tidak masalah Asalkan Anda Bisa mempertimbangkan Karena semakin tinggi Robotnya Kalau jalan miring Dia gampang jatuh Jadi ini Ada beberapa Consrain Jadi memang Menuntut Anda Menuntut tim peserta Yang untuk Desain robotnya Se Efektif mungkin Memalitasi Rintangan Tapi bisa Memanover Dan Cukup Cekatan Jadi Di sini Ada Arenanya Dengan ukuran Ukurannya Sudah Bisa Anda Lihat Di Template Sketchup Yang Saya Sediakan Di web Ada Linknya Nanti Dan Dimensi Ruang pertama Korban Di sini Kita lihat Ada Dua korban Ada Satu korban Yang memang Mau kita Selamatkan Sedangkan Dua korban Lainnya Bukan korban Tapi sebagai Dummy Untuk menipu Sehingga Untuk memastikan Apakah robot Anda Bisa cukup smart Membedakan Mana korban Mana yang Dummy Ini agak Berbeda Dengan Tahun sebelumnya Ruangannya Masih tetap Sama ukurannya Hanya Dibedakan Dengan Adanya Korban Dummy Lalu Dimensi Safety Zone Safety Zone Ini Masih tetap Sama Ini Ukurannya Masih 20 x 20 cm Dan Untuk Rintangan Partnya Masih tetap Batu Koral Putih Kemudian Di tangan Part Diapit oleh Tanggul Dengan Tebalannya Di 2 cm Di 2 cm Tingginya Di sini Juga 2 cm Lalu Dimensi Ruang korban K2 Ini juga Agak Berbeda Dengan Tahun Lalu K2 Ukurannya Sama Lebar Panjangnya Sama Hanya Di sini Tingginya Kalau sebelumnya Ada Ketinggian Ini harus Sama Dengan Lantai Sedangkan Safety Zone 2 Yang sebelumnya Sama Dengan Lantai Sekarang Dinaikin 4 cm Ke Atas Lalu Untuk Ruang Lainnya Ruang 6 Juga Sama K3 Dan K4 Juga Sama Juga Tidak Ada Perubahan Dengan Tahun Lalu Lalu Di Di sini Untuk K3 Dan K4 Kami Mencoba Membuat Template Artinya Sebisa Mungkin Anda Membuat Bentuk Dari Ada Coakan Seperti Ini Gunanya Untuk Memudahkan Pada Saat Penempatan Wingnya Ini Sehingga Tidak Ada Salah Penempatan Dan Ini Bisa Membantu Untuk Percepat Diulang Ataupun Pergantian Tim Dan Oh ya Satu lagi Yang berbeda Adalah Untuk Tahun Ini Posisi Korban Tidak Menghadap Langsung Tapi Dibuat Ngiring 45 derajat Dan Tidak Ada Marking Tidak Ada Tanda Ellipse Mark Atau Lingkaran Luar Bagian Bawah Karena Nanti Poin Penilainya Sudah Berhasil Diangkat Keluar Atau Belum Selama Belum Berhasil Diangkat Keluar Maka Belum Dapat Poin Dan Disini Safety Zone 3 Juga Sama Dengan Sebelumnya Rintangan 8 7 Juga Tidak Ada Perubahan Rintangan 9 Juga Tidak Ada Perubahan Pastikan Untuk Yang Tangga Rintangan 9 Disini Panjangnya 900 Elemental Atau 90 Centi Ini Lepas Satu Tangga Berikutnya Tingginya 550 Centi Dan Kalau Anda Ketebalan Dari Ketebalan Dari Triplex Tidak Sama Maka Anda Mesti Boleh Melakukan Perubahan Perubahan Disini Dengan Catatan Tingginya Tidak Boleh Kurang Dari 50 Centi Jadi Kalau Anda Mau Bikin Tingginya 60 Centi Boleh Aja Karena Kalau Semakin Tinggi Berarti Makin Curam Kemudian Anak Tangga Lebar Tidak Boleh Lebih Dari 36 Centi Semakin Kecil Makin Bagus Artinya Anda Akan Kesulitan Robot Untuk Napak Tangganya Kemudian Banyak Anda Boleh Disesuaikan Asalkan Kerteri Atas Dipenungi Jadi Panjang Tidak Boleh Panjang Dari 900 Dikurang 36 Millimeter Kemudian Tingginya Tingginya Tidak Kurang Dari 50 Centi Jadi Dengan Kerteri Ini Semakin Curam Anda Makin Boleh Semakin Landai Itu Tidak Boleh Lalu Di Safety Zone 4 Di Sini Ada Perbedaannya Jadi Ada Ketinggian 4 Centi Dari Lantai Ini Agak Perbedaan Disitu Untuk K5 Nanti Posisinya Miring Jadi 45 Derajat Lalu Dimensi Ruang Lainnya Tangga 10 Dan Tangga 11 Ini Hampir Sama Dengan Tahun Lalu Panjang Di Sini 50 Centi Tapi Karena Di Sini Saya Kasih Ada Jalan Longsor Jadi Sebetulnya Ini Lebar Jalan Yang Dilalui Untuk Kapat Kaki Adalah Hanya 50 Dikurang 10 Dikurang 10 Atau Hanya 30 Centi Jadi Kalau Memang Anda Ingin Memudahkan Robotnya Supaya Bisa Melewati Ini Silahkan Buat Kakinya Tidak Terlalu Panjang Atau Tidak Terlalu Lebar Nah Yang Berbeda Lagi Untuk Tahun Ini Adalah Safety Zone 5 Kalau Safety Zone 5 Sebelumnya Hanya Datar Saja Sekarang Dibuat Miring Jadi Kalau Anda Menaruh Korbannya Di Pinggir Pinggir Ini Tentunya Tidak Akan Stabil Akan Jatuh Tapi Harus Dimasukkan Ke Lobang Nah Untuk Memudahkan Tim-tim Baru Khususnya Jadi Anda Boleh Membuat Kalau Susah Arena Membuat Arenanya Untuk Bisa Lolos Masuk Ke Kontas Wilayah Minimal Anda Harus Bisa Membuat Konfigurasi Minimum Bentuk Seperti Ini Jadi Dari Tangga Ke Atas Tidak Perlu Dibuat Tapi Dengan Catatan Ini Tidak Bisa Dapat Nilai Keluar Dari R8 Atau Keluar Dari Sini Karena Tidak Bisa Naik Tangga Kalau Keluar Biasa Berarti Tidak Bisa Naik Tangga Untuk Kelenggapan Kontas Wilayah Peserta Mempersiapkan Dua Kamera Mobile Atau Smartphone Yang Bisa Terhubung Ke Zoom Dan Pastikan Gambarnya Jelas Live Gambar Tidak Terputus Serta Jaringan Komplikasi Lancar Jadi Uplink Per Kamera Estimasi Itu Sekitar 750 Kbps Jadi Contohnya Misalkan Anda Menggunakan Titer HP Misalkan Pakai XL Atau Pakai Telkomsel Ini Pastikan Kalau Bisa Dengan Pakai Dengan Smartphone Itu Jangan Di Share Jadi Memang Satu HP Satu Apa Satu Kamera Karena Kalau Satu HP Di Share Ke Mobile Kamera Atau Tiga Kamera Sekaligus Dengan PC Anda Ini Kebutuhan Jaringannya Anda Perhatikan Kalau Uplinknya Kurang Dari Misalkan Jumlah Kamera Kali 750 Jangan Menggunakan Itu Tapi Paling Tidak Satu Kamera Satu Link Sendiri Kecuali Kalau Anda Pakai Jaringan Campus Yang Memang Bandwidth Cukup Besar Intinya Pastikan Kalau Anda Ada Dua Kamera Plus PC Peserta Dan Webcam Masuk Zoom Tiga Tiganya Itu Masih Cukup Untuk Kirim Gambar Sekaligus Artinya Tidak Patah Patah Kalau Memang Patah Patah Anda Harus Persiapkan Ini Harus Persiapkan Juga Misalnya Sekundari Jaringan Jaringan Jaringannya Bisa Sebagai Cadangan Takutnya Pas Lagi Contohnya Untuk Dua Kamera Ini Satu Menggunakan Campus Misalkan Satu Menggunakan Mobile Phone Dengan Smart Simcard Sendiri Atau Dengan Jaringan 4G Kemudian Peserta Mempersiapkan Sound System Seluruh Hadirin Di sekitar Aina Dapat Mendengar Apa Yang Disampaikan Zuri Karena Kadang-kadang Kami Memberikan Informasi Tapi Ternyata Tidak Didengar Oleh Peserta Sehingga Serta Menjalankan Apa Saja Tanpa Ada Apa-Aba Dari Juri Itu Tujuan Audio Untuk Memastikan Peserta Atau Audience Yang Ada Di Lingkungan Arena Bisa Memberikan Informasi Ke Peserta Jika Ada Yang Terlewat Karena Itu Selain Ada Sound Sistem Idealnya Ada Live Zoom Screen Dengan TV Minimal 32 Atau Projector Yang Bisa Dilihat Oleh Peserta Lain Untuk Kontes Nasional Ini Hanya Dua Gabungan Dari Konfigurasi Ini Kita Akan Bahas Lebih Detail Kalau Anda Sudah Masuk Ke Kontes Nasional Kita Coba Upayakan Bukan Menjadiakan Setengah Set Tapi Mencoba Memberikan Full Set Tapi Tanpa Tiang Lompu Untuk Calon Korban Sendiri Tidak Ada Perubahan Jadi Disini Intinya Tidak Menggunakan Bahan Lain Kesecuali Hanya Bahan 3D Printing Dan Minimal 33 Gram Jadi Kalau Lebih Berat Bungu Aja Griper Berarti Harus Lebih Kuat Dan Ini Sebagai Ilustrasi Warnanya Orange PA Plus Warna Putih Harus Dikasih Orange Harus Dicet Jadi Warnanya Harus Orange Buat Standar Kami Juga Jadi Nanti Di Nasional Kita Akan Memberikan Warna Orange Ini Kalau Warnanya Putih Harus Dicet Lalu Untuk Korban Dummy Anda Bisa Dengar Di Sini Link Ini Jumlah Minimal Sediakan Tiga Piece Yang Bilayah Dan Siapkan Cadangannya Sekitar Dua Sampai Empat Piece Dan Bedanya Sini Tidak Memiliki Lengan Bagian Bawah Lebih Bulat Berat Ini Idealnya Hanya 60 Sampai 80 Persen Dalam Korban Jadi Jangan Sampai Ada Berat Terlalu Ringan Atau Bahkan Terlalu Berat Dari Korban Yang Alat Bantu Untuk Anda Mendeteksi Korban Atau Dummy Tapi Intinya Disini Beratnya Sekitar 80% Dari Calong Korban Dan Kelengkepan Arena Disini Ada Carpet Tanggul Boneka Asli Boneka Dummy Link Anda Bisa Lihat Disini Lalu Disini Ada Link Download Untuk Sketch Lapangannya Anda Bisa Download Di Link Ini Juga Untuk PDF Ini Saya Rasa Sudah Dishare Oleh Pak Sony Atau Dalam Untuk PDF Sosialisasi Dari PDF Ini Dan Disini Akan Saya Coba Tegankan Lagi Adanya Perbedaan Lapangan 2003 Dan 2004 Ini Jadi Disini Mencoba Mempertahankan Sertu utama Lalu Ada Boneka Dummy Yang Diundi Saat Pertandingan Yang Disini Untuk Kecerdasan Best Processing Atau Beberapa Evaluasi Sensor Atau Mekaniknya Juga Ada Tambahan Boneka Dummy Ultimasional Lalu Ketinggian K2 Sejajar Lantai Lalu Ketinggian Safety Zone 2 Dan Safety 4 Naik 4 cm Dari Lantai Juga Balak K3 Dan K4 Diberikan Cowak Untuk Menggunakan Setup Balak Tutup Lalu Safety Zone 5 Dibuat Ngiring Dan Diberikan Lubang Dengan Tulis Ukuran Dasar Boneka Sekitar Plus Minus 2 cm Dan Kita Akan Mencoba Untuk Meminta Open Supaya Menjediakan Lapangan Full Set Testing Dan Perbedaan Rule Dari 2023 Dengan 2024 Keterdia Puan Boneka Terangkat Jika Saat Boneka Keluar Dari Arena Dari Area Boneka Jadi Sebelumnya Harus Dalam Batap Ellipse Atau Marker Boneka Di Sini Untuk Mencegah Bias Penilaian Ya Paling Tidak Kita Mencoba Menilai Dari Sisi Kapan Pada Saat Terangkat Dikeluar Dari Area Dalam Keadaan Terangkat Jadi Kalau Dia Nggak Dalam Terangkat Berarti Nggak Ada Poin Di Situ Jadi Disini Suruh Kemudian Kebijakan Mulai R5 Tidak Ada Perhitungan Mundur 10 Hitungan Untuk Mencegah Ketidakadalian Kecuali Untuk Yang Sebelum R5 Jadi Kalau Untuk Robot-robot Yang Lampat Biasanya Sebelum R5 Itu Ada Stuck Disitu Jadi Kami Memberikan Opsi Dan Kalau Lama Kita Coba Menghitung Mundur Dan Beberapa Boneka Diberikan Pasangan Dami Untuk Menutut Kepintaran Robot Pilihan Disini K1 K2 Dan SZ2 Kemudian K3 Dan K4 Ada Coakan Juga Ada SZ4 Dan SZ5 Ada Perbedaan Untuk Nasional Ada Satu Dua Dami Antara K3 Dan K4 Juga Di Sisi K5 Juga Ada Dami Dami Disini Nah Overview Untuk Kresi 2024 Ini Ada Kontas Wilayah Juga Ada Kontas Nasional Nanti Diselenggarakan Di Universitas Muhammadiyah Surakarta Atau UMS Dan Aturan Permainannya Disini Ada Video Zoom Bloring Jadi Diperkenankan Retray Satu Kali Dengan Total Waktu Tetap 300 Sejak Start Awal Lalu Retray Satu Kali Diperbolehkan Jika Robot Tiam Tidak Belak Atau Serta Bilang Pas Ini Untuk Permainan Pada Saat Wilayah Maupun Nasional Tapi Kalau Untuk Video Jadi Disini Untuk Yang Kontes Wilayah Itu Ada Video Plus Zoom Zoom Jadi Video Itu Ada Reklaman Tanpa Putus Dan Ini Tidak Boleh Ada Retray Yang Sebaik Baiknya Tanpa Ada Potongan Gambar Kalau Ada Potongan Gambar Yang Gabungan Gambar Otomatis Kita Akan Anulir Nilainya Atau Menjadi Nol Kemudian Model Kontas Nasional Ada Running Test Modanya Berbentuk Perlombaan Bukan Kinerja Sendiri Jalur Misi Robot Disini Nanti Setelah Robot Dinyalakan Power Diletakkan Di home Lalu Ada Pengudian Posisi Boneka Korban Asli Untuk K1 K2 Serta K5 Untuk Nasional Dan Arah Robot Di home Sesuai Permintaan Juri Robot Berangkat Dari home Menuju Finish Sesuai Jalur Jadi Kalau Sudah Masuk Rintangan Satu Semua Badan Robot Masuk Rintangan Satu Terus Balik Lagi Ngambil Korban Pertama Itu Tidak Boleh Tidak Ada Nilainya Dan Untuk Kontas Nasional Ini Nanti Pertandingan Tidak 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 Misi Penyelamatan Menjadi Ajang Perebutan Kedua Tim Terus Kemudian Terdapat Korban Dami Antara K3 Dan K4 Nah Untuk Menjalankan Robot Nanti Ada Konsep Aksifasi Robot Yang Terdiri Dari Dua Tahap Yaitu Power Saat Diminta Juri Sebelum Diletakkan Di Home Kemudian Start Atau Run Hanya Satu Tombol Ataupun Saktar Mekanik Jadi Jika Hanya Ada Satu Tombol Mereka Untuk Power Saja Maka Hanya Boleh Ditekan Saat Start Saja Jika Sebelumnya Pastikan Sebelum Ditekan Tombol Power Robot Dalam Keadaan Mati Sepenuhnya Jadi Tidak Ada Indikasi Misalkan Ada LED Yang Menyala Ataupun Ada Power LED Untuk Menunjukkan Nilai Voltage Voltage Menyala Jadi Pastikan Kondisi Semuanya Benar-benar Tidak Ada Indikasi Robot Hidup Baik Itu LED Maupun Motor Dan Seterusnya Jadi Semuanya Harus Mati Kecuali Nanti Begitu Sudah Ditekan Tombol Power Baru Boleh Robot Dinyalakan Atau Ada LED Yang Binyala Kalaupun Anda Mau Bikin Ada Hanya Salah Satu Tombol Saja Power Dan Sekaligus Start Boleh Saja Jadi Nanti Akan Dijalankan Hanya Saat Pada Saat Perintah Start Saja Dan Robot Dinyatakan Bisa Keluar Hope Jika Seluruh Badan Robot Telah Keluar Dari Batas Home Ini Terjelas Jelas Dari Kamera Atau Terlihat 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 Juri Nasional Robot Tidak Berhasil Keluar Home Jika Masih Ada Bagian Robot Yang Terlihat Di Atas Wilayah Home Walaupun Tidak Terlihat Langsung Dari Atas Kita Akan Mencoba Melihat Secara Perspektif Jadi Kalau Memang Anda Mau Dapatkan Nilai Yang Fair Pastikan Kameranya Benar-benar Berlihat Dari Sisi Atas Garis Tersebut Sehingga Memastikan Apakah Benar-benar Dapat Nilai Atau Tidak Kemudian Robot Berhasil Melewati Rintangan Jika Seluruh Badan Robot Telah Melewati Kedua Batas Luar Rintangan Dalam Keadaan Berdiri Di Atas Kakinya Tidak Jatuh Terlihat Jelas Dari Kamera Ataupun Tidak Terlihat Langsung Oleh Tim Juri Ada Untuk Rintangan Dua Batas Luar Dari Kamera Terlihat Terlangsung Oleh Juri Harus Berhasil Lakukan Jika Saat Dibawa Keluar Arena Harus Dalam Keadaan Terangkat Dengan Gripper Robot Dan Robot Harus Menyelamatkan Korban Dengan Cengkerama Secara Mekanik Dan Mengangkatnya Keluar Zona Aman Lalu Sentuhan Korban Dengan Batu Klereng Masih Dikenakan Khusus Untuk Rintangan 7 Korban Tidak Boleh Digunakan Untuk Batu Klereng Atau Batu Koralnya Masih Tidak Masalah Tidak Menggesek Disitu Tidak Digeser Kemudian Cengkeraman Ataupun Mengangkatkan Korban Hanya Boleh Di Bagian Bawah Korban Jadi Saat Korban Jatuhkan Di Safety Zones Kemudian Sebagian Badan Korban Korban Harus Diawali Menjentuh Lantai Safety Zone Terlebih Dahulu Jadi Pada Saat Jatuh Bagian Pertama Jatuh Itu Harus Menyentuh Safety Zone Dan Penyelamatan Dianggap Berhasil Jika Sudah Masuk Semua Bagian Calon Korban Di Safety Zone Tanpa Melanggar Kriteria Tersebut Tapi Ini Perhitungannya Nanti Kalau Seandainya Misalkan Pas Sudah Lewat Kerintangan Berikutnya Kemudian Tiba-tiba Korbannya Kena Batu Sehingga Keluar Dari Safety Zone Yaitu Tentu Dapat Penilaian Jadi Pada Saat Kondisi Ditinggalkan Atau Terakhir Itu Harus Benar-benar Semua Korban Atau Badan Korban Ada Di Safety Zone Khusus Untuk Safety Zone 3 Selain Kriteria Di Atas Nyalamatan Korban Berhasil Dilakukan Jika Saat Dijatuhkan Korban Tidak Menjatuh Batu Terlebih Dahulu Jadi Harus Dibersihkan Arena Korbannya Kemudian Kriteria Mencapai Finish Yaitu Posisi Di mana Robot Telah Mencapai Finish Tandai Dengan Seluruh Badan Robot Berada Di Nilai Finish Dan Ini Pada Sampai Finish Faktual Stop Saat Robot Diam Di Home Selanjutnya Valisi Di Stop Diam Ditunggu Selama 10 Detik Tapi Finish Ini Fungsinya Nanti Ada Kaitan Sama Bonus Jadi Kalau Anda Sampai Finish Tapi Tidak Menyelesaikan Semua Rintangan Maupun Penyelamatan Maka Walaupun Anda Sampai Finish Tidak Ada Dampak Jadi Kalau Anda Sudah Menyelesaikan Semua Misi Kemudian Sampai Finish Maka Ada Bonus Perhitungan Bonus Untuk Penilaian Nah Disini Penilaian Begitu Keluar Home Anda Berdapat Skor 50 Mengangkat Korban Keluar Dari Ada Korban Manapun Itu Dapat Skor 50 Lalu Melewati Rintangan R1 Sampai R11 Selain R7 R9 Tanpa Membuat Korban Dapat Nilai 100 Melewati Rintangan Membuat Korban Ini 150 Itu Pun Dengan Catatan Jika Pengangkatan Korban Berhasil Lalu Melewati Rintangan R9 Tanpa Membuat Korban 150 Agak Berbeda Karena Dia Naik Tangga Kemudian Membuat Korban 300 Dengan Catatan Kalau Pas Saat Korbannya Berhasil Diangkat Kalau Pada Pengangkat Korbannya Tidak Asah Maka Tidak Ada Penilaian Ini Kemudian Rintangan Yang Berhasil Dilewati Hanya Mendapat Satu Kali Penilaian Dari Nilai Terbaik Contohnya Misalkan Anda Sudah Lewat Rintangan 6 Kemudian Anda Balik Lagi Ngambil Keempat Korban Keempat Lewat Rintangan 6 Lagi Maka Yang Dihitung Cuma Satu Kali Saja Jadi Rintangan R4 R5 R8 Dan R10 Walaupun Robot Sudah Belum Sepenuhnya Keluar Rintangan Namun Berhasil Membuat Korban Pada Saptizone Maka Robot Mendapat Melayani Bahwa Korban Jika Berhasil Keluar Rintangan Kemudian Menempat Seluruh Korban Di Saptizone 1 S4 Ini Skornya 50 Dan 100 Untuk Di Saptizone 5 Dan Pemberisan Saptizone 3 Dari Batu Atau Rintangan Jika Seluruh Area Saptizone 3 Berhasil Dipersihkan Dan Ini Tidak Ada Penilaian Jika Salah Satu Tidak Terpenuhi Artinya Tidak Bersih Seluruhnya Atau Tidak Berhasil Menyalung Korban Saptizone 3 Bonus Diberikan Jika Berhasil Menuju Finish Dengan Menyelesaikan 5 Misi Penyelamatan Dan Pasinya Melewati Rintangan Dan Besarnya Bonus Berupa Penyesuaian Penilaian Sebagai Berikut Jadi Total Skornya Akan Dikali 300 Dibagi Total Waktu Yang Dapat Jadi Semakin Cepat Anda Mencapai Finish Maka Pengalihnya Akan Semakin Besar Nah Contoh Kasus Misalkan Jika K1 Korban Pertama Berhasil Diselamatkan Ke Saptizone 1 Kemudian Robot Tidak Berhasil Masuk Ke Ruang 5 Maka Ruang 4 Hanya Nilainya 100 Robot Berhasil Masuk Ke Ruang 5 Maka Ruang 4 Nilainya 150 Kemudian Juga Jika K4 Berhasil Diselamatkan Ke Safety 4 Robot Tidak Berhasil Masuk Ruang 11 Maka Ruang 10 Hanya Dapat Nilai 100 Lalu Robot Berhasil Masuk 11 Maka R10 Dapat Nilai 150 Juga Untuk K5 Berhasil Diangkat Dan Masuk Ke Ruang 11 Maka S10 Dapat Tambahan 50 Dan Tambahan Skor Untuk Kerintangan Dengan Membuat Korban Berlaku Jika Korban Sah Terangkat Atau Proses Pengangkatannya Berhasil Kemudian Kondisi Lainya Terpenuhi Kursus Korban Berhasil Terangkat Tapi Tidak Berhasil Ditempatkan Di Safety Zone 1 Maka Jika Berhasil Masuk Ruang 4 Dan Ruang 5 Maka Skor R4 Tetap 100 Karena Tidak Berhasil Mendapatkan Korban Di Safety Zone 1 Nah Untuk Jadwal Dari Kontes Robot Wilayah Khususnya Wilayah Ini Nanti Kita Akan Lihat Disini Ada Seleksi Tahap 1 Ada Subfit Sampai 18 Februari 2024 Ada Kelengkepan Adversinasi Kemudian Desain Robot Dan Konsep Teknik Pemudian Robot Pastikan Desain Robot Yang Memenuhi Kriteria Yang Memang Didesain Untuk Lomba Ini Jadi Misalkan Cuma Ada Kakinya Doang Tanpa Gripper Tentunya Ini Tidak Mampu Ataupun Ada Gripper Tapi Gripper Cuman Cepit Tapi Tidak Bisa Angkat Korban Maka Itu Tidak Termasuk Tidak Masuk Lolos Untuk Kriteria Robot Yang Dikonteskan Disini Kemudian Seleksi Tahap 2 Jadi Setelah Anda Dipastikan Masuk Seleksi Satu Proposal Selama Administratif Dan Desain Robot Mengundungi Maka Anda Akan Masuk Ke Seleksi Tahap 2 Jadi Di Seleksi Tahap 2 Ini Nanti Begitu Seleksi Tahap 1 Maka Akan Dibuatkan Whatsapp Group Para Pesertai Sekarang Masih Belum Ada Whatsapp Group Jadi Begitu Proposal Sudah Lolos Insya Allah Nanti Akan Buat Whatsapp Group Kita Masuk Ke Seleksi Tahap 2 Yaitu Pengunggahan Video Dan Laporan Kemajuan Sampai 19 April 2024 Lalu Ada Pisi Tadisi Daring Kita Akan Melihat Sejauh Mana Tim Kalian Sudah Membuat Lapangannya Serta Tentunya Disini Tidak Harus Berhasil Sampai Finish Tapi Intinya Kita Melihat Apakah Benar Robotnya Memang Didesain Untuk Kereta Apakah Lapangannya Memang Sungguh Sudah Dibikin Karena Nanti Jaraknya Tidak Jauh Antara Hasil Disini Dengan Wilayah Disini Kontes Wilayah Kita Selakan Selakan Tanggal 19 Sampai 27 Mei Jadi Sebelum Itu Nanti Ada Upload Video Terbaik Tadi Satu Kali Apa Satu Kali Rekaman Saja Yang Terbaik Anda Upload Sampai 18 Mei Lalu Wilayah Jadi Disini Ada Dua Kali Performan Jadi Nilainya Nanti Ada Tiga Poin Satu Dari Video Kemudian Dua Dari Level Tidak Termasuk Dari Running Test Jadi Kita Untuk Wilayah Nanti Ada Tiga Hari Satu Kali Running Test Kemudian Dua Kali Level Humor Untuk Contest Nasional Insya Allah Akan Dilajarkan Di UMS Muhammadiyah Surakata Tanggal 3 Sampai 8 Juli 2024 Dan Untuk Verifikasi Seleksi Tahap Dua Dan Contest Wilayah Pastikan Ada Dua Mobile Camera Dijaringan Lancar Kemudian Laptop Webcam Dan Layar Besar Lapangan Sedih Dengan Konjugorasi Minimalis Tahap Dua Minimal 50% Kemudian Kontest Wilayah Sudah 100% Kemudian Korban Dan Dami Korban Juga Ada Robot Berkaki Dan Gripper Dengan Gripper Yang Satu Tombol Power Dan Satu Tombol Sat Dan Keteria Laporan Dan Video Disini Ada Tahap Dua Dengan Keteria Tadi Jelaskan Konstruksi Terakhir Robot Dan Lapangan Harus Memperlihatkan Arena Wilayah 2004 Dengan Lengkap Lalu Harus Memperlihatkan Robot Dapat Bergerak Hanya Bertumpu Pada Kaki Dan Memperlihatkan Lengkap Gripper Pada Robot Dengan Mengganik Bisa Mencengkram Dan Mengangkat Korban Dan Video Boleh Gabungan Dari Beberapa Video Ini Untuk Seleksi Tahap Dua Tapi Untuk Seleksi Kontes Wilayah Videonya Tidak Boleh Gabungan Harus Video Yang Terbaik Yang Diambil Jadi Penggunaan Peserta Yang Belayah Nanti Selalu Akan Disampaikan Tanggal 30 April Lalu Pastikan Ada Upload Tanggal 18 Mei Mulai Dari Tampilan Arena Start Hingga Finish Dengan Ababa Hitung Untuk Sebagai Acuan Mulainya Perhitungan Waktu Kemudian Video Harus Dalam Satu Kali Rekaman Bukan Selokan Kemudian Video Jelas Memperlihatkan Sisi Belakang Robot Saat Denggalkan Rintangan Maupun Pengangkatan Korban Dan Penempatan Korban Tidak Ada Penilaian Tengan Jika Tidak Atau Kurang Lengkap Contohnya Batu Koralnya Terlalu Jarang Tidak Ada Masih Lewat Rintangan Itu Tidak Poin Dan Jika Tidak Video Upload Maka Digunakan Video Dari Seleksi Tahap Dua Dengan Skor Mengikuti Aturan Penilaian Saat Start Jadi Ambil Dari Video Yang Sebelum Dan Pastinya Kalau Satu Kali Pengambilan Satu Kali Rekaman Bukan Hasil Olah Dan Tim Juri Disini Nanti Akan Memperifikasi Video Rekaman Yang Terbaik Dari Peserta Kemudian Nantinya Pada Kontes Wilayah Peserta Mengasuki Ruang Daring Kemudian Acaranya Ada Verifikasi Dari Kelampuan Robot Dan Dan Memberi Aba Aba Mulai Start Dan Mulai Menghitung Waktu Dan Kemudian Peserta Menjalankan Robot Dengan Satu Kali Tekan Pada Start Dan Peran Atau Jika Tidak Bergerak Diperbolehkan Maksimum Satu Kali Penekan Ulang Pada Tombol Sat Aturan Yang Sama Tidak Boleh Tekan Tombol Yang Lain Kemudian Peserta Boleh Retry Satu Kali Jika Robot Stuck Tidak Bergerak Atau Bergerak Di Tempat Saja Selama Waktu Pertandingan 5 Menit Belum Terakhir Dan Ini Hanya Live Video Tidak Berlaku Untuk Video Yang Satu Kali Pengambilan Kemudian Robot Berjalan Otomatis Berdasarkan PC Dan Berdasarkan Total Score Tadi Saya Sembutkan Video Plus Live Satu Plus Live Dua Dan Untuk Memastikan Penilainya Tidak Ada Bias Maka Pastikan Kameramen Anda Juga Harus Sigap Jadi Pada Saat Menganggap Perubahan Benar Atau Enggap Perubahan Berhasil Lepas Tidak Maka Pastikan Kameranya Berlihatkan Bagian Apakah Berhasil Melewati Arena Dalam Keadaan Terangkat Atau Tidak Ataupun Misalkan Melewati Rintangan Apakah Sudah Berhasil Berhasil Rintangan Tidak Ya Misalkan Kameranya Taruh Di Samping Sini Sehingga Bisa Melihat Robotnya Sudah Berhasil Semuanya Masuk Ke Ruang Berikutnya Dan Waktunya Hanya 300 Detik Dan Pertandingan Selesai Juga Jika Peserta Meminta Pas Atau Robotnya Stuck Tempat Yang Sama Dalam Dan Kita Akan Coba Menghitung 10 Hitungan Jika Sebelum Rintangan 5 Kemudian Seluruh Bandar Robot Melewati Batas Arena Keluar Zona Lawan Itu Khususnya Untuk Nasional Jadi Kalau Masuk Ke Arena Lawan Ini Sudah Selesai Tambahan Lagi Disini Jadi Perjualan Robot Tadi Harus Sesuai Dengan Rute Atau Jalurnya Rute Yang Tidak Lelui Menjadi Hangus Skornya Jika Sudah Melewati Rintangan Selang Tadi Misalkan Robot Melewati Korban Pertama Maka Robot Jika Kembali Mengangkat Korban Pertama Tidak Sah Dan Juri Hanya Menilai Berdasarkan Pengamatan Dan Rekaman Tim Juri Jika Ada Perbedaan Pendapat Antara Juri Dan Peserta Peserta Harus Meminta Diputar Ulang Rekamannya Rekaman OBS Di Sisi Juri Jadi Tidak Boleh Peserta Mengajukan Rekaman Dari Tim Peserta Tidak Boleh Jadi Ini Harus Dari Sisi Rekaman Tim Juri Untuk Menghindari Perbedaan Persepsi Pastikan Kameramen Rampil Dan Memahami Konsekuensi Sudut Pandang Kamera Serta Saling Bekerjasama Antara Kamera Satu Dan Kamera Dua Jadi Kadangkala Dari Kameramen Tidak Terlihat Tapi Dari Kamera Satunya Lagi Bisa Terlihat Dan Segala Informasi Tambahan Selesa Selepas Sosialisasi Maupun Dengan Yang Disampaikan Juri Dalam WhatsApp Group Jadi Keputusan Resmi Yang Wajib Dimonitor Peserta Jadi Tidak Boleh Ada Peserta Beralasan Tidak Ada Pengumuman Resmi PDF Dan Selesai Karena Emang Tadi Ada Beberapa Hal Yang Mungkin Ada Menjadi Keputusan Yang Kami Sampaikan Nanti Di WhatsApp Group Dan Juri Dapat Mengubah Perolehan Nilai Jika Terjadi Kesalahan Dari Pihak Juri Ini Maksimum Dua Jam Sebelum Keputusan Resmi Karena Biasanya Sebelum Ada Keputusan Resmi Dibacakan Saat Pertipan Itu Sudah Diolah Secara Gabungan Dan Itu Tidak Bisa Diubah Lagi Karena Sudah Dalam Proses Pencetakan Dan Tambahan Lagi Tidak Disarakan Chat Pada Arena Jadi Kalau Anda Mau Dicet Boleh Tidak Dicet Boleh Kemudian Toleransi Ketebalan Triplex Sekitar 2 Millimeter Toleransi Ukuran 3-5 Millimeter Safety Zone Pakai Karbot Abu Lebar Gap Jalan Pecah Sekitar 4-6 Millimeter Tidak Rapat Kalau Rapat Berarti Jalan Pecah Nggak Bisa Miring Harusnya Begitu Di Injek Sama Robot Bisa Langsung Miring Ada Sekitar Gap Sekitar 4-6 Millimeter Cukup Untuk Misalkan Pake Jigsaw Kemudian Penyangga Jalan Pecah Nempel Ke Jalan Pecah Bukan Kelantai Kemudian Chat Tapi Untuk Nasional Nanti Kita Standar Dari Panitia Dan Batu Koral Idealnya Area Sekitar 10% Kemudian Salah Satu Sarat Korban Di Septizion 3 Sah Jika Korban K3 Atau K4 Tidak Digunakan Untuk Menggeser Batu Koral Dan Saat Ditinggalkan Tidak Ada Batu Korban Ini Penegasan Sejanya Dan K4 Tidak Ada Tambahan Nilai R6 Untuk Pengambilan Yang keempat Dibulakang Mengambil Waktu Seluruh Robot Ke Rintangan 6 Ini Untuk Acuan Chat Nasional Mungkin Kita Akan Bahas Lebih Lanjut Pada Saat Sosialisasi Nasional Oke Mungkin Kita Sampai Ke Sesi Diskusi Kita Sampai 15 40 Kita Ada Waktu Sekitar 20 Menit Silahkan Kalau ada Yang Mau Bertanya Pastikan Angkat Tangan Dulu Dan Hanya Serta Yang Dengan Nama Dengan Timnya Yang Akan Kami Kemudir Oke Silahkan Mas Oki Dari Terus Silahkan Permisi Pak Izin Bertanya Setelah Kami Mengupload Proposal Lomba Itu Kan Ada Spesifikasi Komponen Dan Lain-lain Apakah Perubahan Komponen Dan Lain-lain Di Dalam Proposal Itu Pas Ketika Robot Itu Lomba Berbeda Apakah Diperbolehkan Yang kedua Di sini Saya ingin Bertanya Terkait Dengan Lingdami Sebelumnya Di dalam Pedoman KRSRI Itu Lingdami Tersebut Tidak Bisa Dibuka Apakah Lingdami Sekarang Sudah Bisa Diakses Atau Sudah Bisa Dan Pertanyaan Yang ketiga Semisal Korban Ada Di Dalam Seti Zon Kemudian Tergeser Oleh Gripper Sehingga Korban Apakah Dapat Pengurangan Poin Pak Terima kasih Yang Pertama Terkait Perubahan Komponen Jadi Pada Anda Proposal Anda Pesekin Proposal Ada Robotnya Kemudian Sampai Pontas Nasional Anda Boleh-boleh Saja Melakukan Perbaikan Tapi Bukan Perubahan Fatal Misalkan Robotnya Ada Empat Kaki Kemudian Jadi Enam Kaki Nah Ini Perubahan Mayor Jadi Jadi Kalau Anda Misalkan Oh Gripper Kurang Bagus Anda Tambahkan Satu Join Lagi Itu Masih Boleh-boleh Aja Termasuk Komponen Lainnya Misalkan Pas Lagi Apa Proposal Pas Lagi Awal-awal Anda Belum Pakai Raspberry Raspberry Pi Misalkan Kemudian Anda Begitu Pas Lompah Anda Tambahin Raspberry Pi Boleh-boleh Aja Jadi Perubahan Itu Masih Dimungkinkan Selama Apa Fair Ya Anda Menggembangkan Dari robot Yang sebelumnya Anda Ajukan Kemudian Tidak ada Misalkan Tidak ada Penukanan Robot Jadi Robot Itu Yang dipakai Buat Lompah Terus Yang kedua Tadi Terkait Link Boneka Dami Silahkan Bisa Dicoba Tadi Baru Dipastikan Tadi Pagi Cek Link Jadi Harusnya Sekarang Sudah Tidak Masalah Yang SKP Yang ketiga Tadi Apa Saya lupa Itu kan Seti Zon Ketiga Tinggi Apabila Setelah Korbannya Berada Di Seti Zon Kemudian Tergeser Sama Robot Itu Apakah Nilainya Masih Tetap Atau Tidak Dapat Nilai Ya Kan Kriteria Definisi Penyelamatan Korban Itu Di mana Ya Dia berhasil Dapat Dapat Nilai Kalau Seandainya Penyelamatan Seluruh badan robotnya Ada di Seluruh badan korbannya Ada di Safety zone Jadi Jadi Kalau Ditinggalkan Atau Bahkan Tiba-tiba Jatuh Pada saat Belum Selesai Lombaknya Jatuh Sendiri Misalkan Nah Ini Berarti Belum Berhasil Jadi Benar-benar Pastikan Penempatannya Misalkan Benar-benar Stabil Jadi Jangan Sampai Misalkan Pas Ditinggalkan Korbannya Jatuh Sehingga Sebagian Badan korban Ada yang Keluar dari Safety zone Ini Tidak Dapat Nilai Bukan Dikurangi Nilainya Tidak Dapat Nilai Penyelamatan Korban Disitu Oke Itu Cukup Dari Wade Ahmad Silahkan Berikutnya Mas Wahyu Dari PENS Terima kasih Apakah Suara Saya Terdengar Silahkan Perkenalkan Nama Saya Wahyu Akru Dari Kualitas 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 Surabaya Mohon Disin Pertanya Ada Dua Pertanyaan Yang Pertama Terkait Matting Korban Pada Ruang 12 Matting Itu Hanya Berupa Tanda Silang Saja Atau Diberi Elips Tadi Tadi Saya Sampaikan Tahun Ini Berbeda Dengan Sebelumnya Jadi Keteriap Pengangkatan Korban Berhasil Itu Bukan Melewati Elips Bukan Sebelum Melewati Elips Tapi Begitu Diangkat Keluar Dari Arena Korbannya Jadi Kalau Misalkan Di Sini Diangkat Keluar Kesini Keluar Atau Tanggulnya Semua Badan Korban Sudah Berada Di Atas Tanggul Maka Itu Berhasil Dapat Pengangkatan Kalau Sebelumnya Kan Dalam Elips Ada pun Marking Disini Tanda Silang Disini Untuk Memudahkan Penempatan Korban Saja Jadi Jangan Sampai Nanti Pas Begitu Pas Penempatan Korban Ada Yang Selalu Nempel Atau Agak Kekira Kanan Untuk Menjaga Fairness Antara Tim Peserta Peserta Yang Lain Ada Lagi Untuk Posisi Bonekanya Apakah Berada Di Tengah Tengah Tanda Silang Tersebut Ada Di Atas Tanda Silang Dalam Posisi Miring Kalau Ini Posisinya Horizontal Atau Akses Tertentu Nanti Kita Buat Bentuk 45 Derajat Nggak Harus 45 Derajat Miring Apakah Benar Harus Di Atas Ini Kita Sebagai Patokan Ini Sebagai Guidance Menaruh Korbannya Di Sebelah Mana Itu Oke Terima kasih Mas Untuk Saya Apa Tuh Kemarin Sebson Boneka Tiga Banyak Diskip Karena Nilainya Yang Tidak Seberapa Untuk Tahun Ini Apakah Ada Perubahan Tidak Strategi Dan Penilaian Pada Sebeson Tiga Dan Kita Juga Bisa Melihat Kemampuan Set Profes Dalam Ini Saya Tidak Ya Sebeson Tiga Ada Rintangan Rintangan Lapan Itu Yang Harus Pembersihan Nah Itu Kan Dapat Nilai Sendiri Bukan Masalah Sebeson Saja Jadi Sebenarnya Disitu Ada 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 Pembersihan Dari Rintangan Lapan Ya Rintangan Lapan Nah Itu Sebenarnya Sudah Ada Ada Nilai Sediri Berarti Safety Zone Tidaknya Skornya Dikit Ini kan Safety Tidak Bukan Nilainya Dikit Tapi Kan Emang Kompersian Lapangannya Dapat Nilai Jadi Sama Seperti Tahun Kemarin Ya Sama Seperti Tahun Lalu Oke Berikutnya Mas Ihdad Dari Poli Batam Silahkan Izin Bertanya Pak Untuk Menghidupkan Robot Apakah Boleh Ditempatkan Di home Mengingat Tahun Lalu Diperbolehkan Dalam Konteks Untuk Kalibrasi Sensor Pak Ya Memang Powernya Ditaruh Di home Kan Anda Mau Ngangkat Dulu Baru Taruh Di home Langsung Langsung D D Nyalakan Powernya Terserah Anda Jadi Intinya Taruh Di atas Home Jadi Bukan Pas Lagi Di Luar Anda Nyalakan Dulu Powernya Kemudian Taruh Di home Itu Bukan Jadi Di atas Home Apakah Anda Misalkan Nyalakan Karena Biasanya Ada Beberapa Yang Junggu Sampai Setup Dulu Misalkan Pakai Mini PC Kemudian Kakinya Sampai Kuat Dulu Baru Ditaruh Di home Jadi Silahkan Kalau Anda Butuh Booting Dulu PC Kemudian Kakinya Sampai Ada Respon Fisiknya Bisa Angkat Robot Baru Ditaruh Home Terserah Tapi Nyalakan Powernya Di atas Home Nyalakan Power itu Juga Kami Akan Mengundi Sampai Juri Akan Meminta Anda Untuk Menaruh Ke Arah Atas Arah Bawah Ada Lagi Terima Kasih Pak Berikutnya Mas Zaki Dari UNESA Silahkan Berkenalkan Saya Zaki Dari Universitas Negeri Surabaya Untuk Pertama Saya Izin Bertanya Tentang Pengajakan Atak Korban Pada Kontes Wilayah Apakah Diadakan Dan Untuk Yang Kedua Apakah Dami Boleh Tergeser Saat Kita Mengangkat Korban Sementara Itu Bisa Dulu Yang Pertama Kontes Wilayah Memang kita Akan Undi Kalau Pas Video Ini Mungkin Tidak Bisa Di Undi Jadi Silahkan Anda Nanti Bebas Saja Tapi Pada Saat Kontes Wilayah Dami Akan Di Posisi Dari Korban Dan Dami Kemudian Posisi Dami Tergeser Atau Bahkan Keluar Dari Arena Tidak Masalah Yang Penting Disini Kan Ada Poinnya Berhasil Korban Korban Atau Tidak Kalau Anda Salah Ngangkat Korbannya Yang Kedami Kan Tetap Dapat Nilai Tambah Satu Lagi Pak Untuk Yang Korban Korban 5 Itu Apakah Korban Harus Langsung Ke Lubang Tersebut Atau Boleh Terdorong Baru Masuk Ke Lubang Tersebut Boleh Ini Belum Terpikir Tapi Karena Dibuat Seperti Ini Silah Kan Intinya Korban Harus Masukkan Ke Lubang Tersebut Supaya Bisa Tidak Jatuh Kalau Anda Masukin Korban Disitu Biasanya Korbannya Akan Miring Dan Jatuh Ke Bawah Oke Ada Lagi Terima Kasih Berikutnya Mas Risan Dari UNP Silahkan Baik Terima Kasih Pak Perkenalan Diri Saya Risan Dari Universitas Negeri Batau Jadi Saya Disini Ingin Menanyakan Apakah Robert Itu Boleh Menggunakan 12 Akkar Dan Dua Dua Pus Button Jadi Ada Rencana Untuk Menggunakan Dua Akkar Dan Dua Pus Button Apakah 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 Boleh Itu Diperbolehkan Pak Ya Ini Kan Kita Harus Punya Dua Ketari Tadi Masalah Power Dan Start Button Jadi Dua Tombol Ini Tidak Boleh Ganti Jadi Misalkan Oke Nanti Pas Retry Ganti Start Button Ganti Yang Lain Itu Tidak Boleh Dan Masalah Anda Punya Saklar Saklar Lain Maupun Tombol Tombol Lain Tidak Masalah Selama Nanti Pada Saat Pemeriksaan Nanti Anda Harus Memberikan Konfirmasi Atau Menandai Mana Yang Start Mana Yang Power Dan Tentunya Yang Tombol Tombol Saklar Itu Tidak Boleh Di Switch Tidak Boleh Di Ubah Ditaruh Di Home Jadi Begitu Sudah Dinyalkan Power Kami Meminta Anda Taruh Misalkan Ke Atas Bawah Baru Taruh Di Home Setelah Ditaruh Home Baru Kita Undi Undi Posisi Dari Korban Dan Dummy Jadi Disini Kami Mencoba Mencegah Jangan Sampai Ada Selection Program Dummy Atau Korbannya Di Sebelah Mana Maka Harus Pakai Sankar Mana Itu Tidak Boleh Karena Serba Otomatis Disini Jadi Masalah Anda Mau Pengujian Awal Mungkin Anda Buat Test Development Tidak Masalah Tapi Yang Jelas Untuk Operasional Tadi Hanya Ada Dua Tombol Yang Harus Konsisten Tidak Boleh Ada Pergantian Tombol Oke Cukup Mas Risan Gini Pak Jadi Kami Ada Dua Saktar Itu Pak Yang Pertama Itu Untuk Power Jadi Satu Lagi Untuk Open CM Kemudian Posebutton Satu Itu Untuk Posisi Satu Dan Untuk Posebutton Dua Untuk Posisi Dua Itu Ketika Di Home Itu Tidak Boleh Jadi Kalau Posebutton Untuk Start Harus Satu Tombol Tidak Boleh Ada Dua Tombol Ditekan Ya Dia Cuma Satu Pak Jadi Ketika Diundi Posisinya Itu Jadi Ketika Posisinya Itu Bagian Diundinya Bagian Posis Satu Sama Juri Jadi Kami Nekan Tombol Yang Satu Itu Pak Jadi Tombol Satu Itu Tidak Ditekan Cuma Satu Kali Apakah Boleh Itu Pak Diundi Posisi Satu Gimana Posisi Satu Posisi Dua Gimana Intinya Hanya Boleh Dua Kali Menekan Tombol Jadi Satu Tombol Power Satu Kali Kami Posis Posisinya Berikutnya Hanya Boleh Satu Kali Menekan Tombol Saja Tombol Start Ini Harus Konsisten Tidak Boleh Misalkan Tombol Start Sekarang Misalkan Tombol A Misalkan Berikutnya Pake Tombol B Gitu Gak Boleh Jadi Hanya Konsisten Ke Tombol Start Yang Di Apa Anda Tandai Pada Saat Pemeriksaan Oke Baik Pak Cukup Pak Terima kasih Pak Berikutnya Mas Satri Haji Dari UMS Silahkan Ya Sebelumnya Perkenalkan Pak Saya Haji Dari Universitas Mamadi Surakarta Ijin Bertanya Masih Lanjut Dari Pertanyaan Yang Sebelumnya Tadi Setelah Upload Proposal Apakah Masih Boleh Ada Perubahan Komponen Dan Tadi Jawabannya Boleh Asal Bukan Perubahan Yang Fatal Seperti Perubahan Jumlah Kaki Selain Perubahan Jumlah Kaki Yang Termasuk Perubahan Fatal Itu Apalagi Pak Apakah Hanya Ganti Robot Secara Total Itu Kan Fatal Kalau Ada Sampai Apa Kalau Ada Tambahan Tambahan Yang lain Tidak Masalah Kalau Untuk Jumlah Gripper Yang Digunakan Jika Berbeda Dari Desain Proposal Itu Apa Diperbolahkan Pak Gripper Kan Tambahan Ini Kita Bicara Badan Robot Masih Boleh Boleh Aja Anda Biasanya Kalau Pas Menjadari Biasanya Basicnya Memang Buat Berjalan Selebihnya Berikutnya Tanggal Berikutnya Mengangkat Korban Angkat Korban Biasanya Ada Tantangan Tantangan Contohnya Begitu Pas Lagi Jalan Miring Karena Ketinggian Terlalu Tinggi Maka Robotnya Gampang Jatuh Misalkan Atau Posisi Gripernya Awalnya Ke Depan Jadi Ke Atas Seimbang Atau Kebalikannya Itu Boleh Boleh Itu Bukan Perubahan Baik Pak Mungkin Cukup Itu Dulu Pertanyaannya Terima Makasih Ya Sama Sama Oke Berikutnya Mas Idat Dari Polibatam Lagi Silahkan Ya Pak Izin Bertanya Pak Apakah Jika Mengangkatnya Dami Mendapatkan Nilai Pak Gak Ada Dami Kan Buat Ngecoh Siap Terima Kasih Pak Sama Sama Oke Mas Samsu Berikutnya Dari Polnes Silahkan Baik Pak Izin Bertanya Dari Politeknik Negeri Samarinda Mengenai Arah Hubot Di home Yang akan Ditentukan Oleh Juri Apakah Itu 40 Derajat 90 Derajat Atau Bahkan Acak Pak Tidak Disebutkan Terima Kasih Ya Biasanya Untuk Arah Home Kita Ke Arah Atas Ke Arah Bawah Bajah Ada lagi Cuman Dua posisi Itu aja Bukan Di undi Kadang-kadang Maunya kita aja Misalkan Ada retry Balik Atau Tetap Di situ Itu Akan Kita Minta Siapa lagi Ada yang mau Bertanya Silahkan Mas Muhammad Arief Dari Politeknik Negeri Panjangan Kebaca Permisi Pak Saya mau Tanya Untuk Melanjutkan Yang tadi Misal Desain Proposal Desain Berbeda Dengan Hasilnya Misal Perubahan Gripper Itu Yang tadi Pendek Terus Dipanteng Atau Boleh Terus Sama Pertanyaan Satunya Lagi Ketika Pengambilan Daminya Itu Dami Terjatu Terus Diambil Kembali Itu Boleh Atau Oke Tadi Yang Permasalah Sudah Saya Jawab Jadi Korban Grippernya Masih Masih Bisa Toleri Bukan Perubahan Dasarnya Untuk Yang Ngangkat Dami Kemudian Atau Dami Jatuh Kemudian Ngangkat Korban Ini kan Masalah Poin Ngangkat Korbannya Berhasil Apa Tidak Korbannya Jatuh Kemudian Anda Angkat Lagi Boleh Aja Misalkan Pada Saat Korban Diangkat Dia Masih Apa Pengangkat Korbannya Semuanya Harus Di atas Garis Batasnya Contohnya Ini ada Korban Waktu Diangkat Melewati Garis Ini Dalam Keadaan Terangkat Itu Aja Ada Lagi Yang Terima Kasih Oke Mas Rian Dari Tell you Silahkan Baik Selamat Sari Pak Terima Kasih Atas Kesempatannya Ingin Bertanya Ini Tentang Rintangan 8 Dan Subzone 3 Jadi Ketika Kami Tidak Membersihkan Batu Secara Keseluruhan Di Subzone 3 Tapi Menaruh Korban 3 Di Subzone 3 Tanpa Mengenai Batu Itu Apa Misi Penyelamatannya Berhasil Dan Apakah Dapat Mendapatkan Bonus Penilaian Pak Terima Kasih Ini Ada Dua Ketria Di Satu Penempatan Di Subzone 3 Yang Kedua Adalah Pembersihan Di Rintangan 8 Kalau Anda Tidak Melakukan Pembersihan Di Rintangan 8 Baik Itu Misalnya Tanpa Disengaja Harusnya Tidak Mungkin Naruh Disitu Karena Pada Saat Kita Sebelum Mulai Kita Akan Mencoba Verifikasi Batunya Sama Rata Atau Merata Sekitar 70% Jadi Tidak Mungkin Anda Naruh Di Septizone 3 Korbannya Tanpa Ada Pembersihan Karena Pasti Sudah Kena Badannya Tadi Kan Saratnya Pada Saat Pertama Kali Jatuh Bagian Pertama Kali Nyentuh Lantai Itu Adalah Bisa Menyentuh Septizone 3 Bukan Di Ruar Septizone 3 Bukan Di Atas Batu Jadi Kalau Jatuhin Pertama Kali Korbannya Nyentuh Batu Berarti Dia Tidak Dapat Skor Ada Lagi Izin Pertanya Lagi Pak Jadi Misalkan Kalau kami Membersihkannya Hanya Sebagian Jadi Hanya Untuk Cukup Menyimpan Si korbannya Tapi Tidak Membersihkan Seluruhan Apa itu Penyelamatan Berhasil Berhasil Kan ada Penilainya Beda Antara Membersihkan Sebagian Sama Semuanya Jadi Harus Bedakan Poin Rintangan 8 Sama Poin Penyelamatan Di Septizone 3 Masalah Pembersihan Itu Nilai Dari Rintangan 8 Masalah Anda Berhasil Menempatkan Porban Di Septizone 3 Tanpa Terkena Batu Itu Adalah Poin Dari Septizone 3 Bukan Dari Poin Dari Rintangan 8 Jadi Nanti Kalau Misalkan Berhasil Menyimpannya Walaupun Pembersihannya Tidak Sempurna Itu Dapat Mendapatkan Bonus Penilaian Asalnya Tadi Tidak Ada Yang Tersentuh Sama Batu Dan Semua Badan Berada Di Septizone 3 Baik Terima Kasih Berikutnya Mas Syafa Dari UGM Silahkan Saya Ingin Bertanya Masalah Di Septizone 3 Itu Nanti Ketika Mau Penyelamatan Korban Ketiga Itu Kita Tetap Mengambil Korban Ketiga Dulu Ya Pak Baru Nanti Membersihkan Septizone Tidaknya Gunakan Kaki Atau Kita Membersihkan Septizone Tiga Dulu Baru Mengambil Korban Terserah Mau mana Ketiga Rugi Rugi Kalau Septizone Dibersih Dulu Baru Ngambil Korban Ketiga Jadi Lama Manuver Ada Rintangan Jalan Pecah Batu Batu Pasti Butuh Waktu Banyak Terserah Anda Mau Bersih Dulu Septizone Tiga Atau Mau Ngambil Ketiga Dulu Boleh Aja Biasanya Kalau Anda Bulat Balik Misalkan Septizone Tiga Dibersihin Kemudian Anda Ngambil Ketiga Terus Anda Naruh Ketiganya Di Septizone Tiga Itu Biasanya Gak Bisa Karena Anda Gak Ingat Robotnya Gak Tahu Posisinya Yang Mana Tadi Dibersihin Oke Ada Lagi Mas Siapa Kalau Misalnya Korban Ketiganya Ditaruh Di Lantai Itu Bahkan Mengurangi Penilaian Enggak Enggak Boleh Harus Diangkat Tidak Boleh Tersentuh Tidak Boleh Digeser Dijatuhin Di Luar Arena Septizone Berarti Pembersihannya Itu Posisi Korbanya Diangkat Di Sekitar Septizone Ya Diangkat Terserah Mau diangkat Di Septizone Begintinya Harus Diangkat Dari K3 Atau Keluar Arena K3 Dan Harus Diterletakkan Di Septizone Tiga Oke Gini Itu Saja Pak Terima Kasih Banyak Sama Sama Mas Mas Risan Silahkan Dari UNP Disin Bertanya Lagi Pak Jadi Jika Korban Tidak Terangkat Oleh Robot Apakah Robot Boleh Mengambil Korban Lagi Pak Dimana Posisi Robot Tidak Meninggalkan Ruangan Ya Kalau Pada Saat Korbannya Contohnya Misalkan Korbannya Ada Di K1 Lalu Anda Tidak Berhasil Ngangkat Badan Korban Sudah Keluar Dari Sini Kemudian Anda Dorong Kedalam Itu Tidak Dapat Nilai Tapi Kalau Selama Anda Korbannya Jatuh Tapi Korbannya Masih Tidak Menyentuh Dari Arena Pinggiran Ini Diangkat Itu Masih Dapat Score Tapi Kalau Korbannya Sudah Keluar Atau Sebagian Keluar Dari Arena Korbannya Korbannya Ada Dorong Kemudian Angkat Lagi Nah Itu Ya Tidak Dapat Karena Sudah Keluar Duluan Ada Lagi Ada Satu Lagi Apakah Saat Di Seton Satu Itu Dan Area Seton Satu Ini Berbatu Dan Misalkan Korban Mendarat Di Atas Batu Apakah Poin Masuk Atau Penyelamatan Gagal Ya Untuk Yang Kena Waktu Waktu Kena Batu Itu Hanya Berlaku Di Safety Zone Tiga Sedangkan Safety Zone Lain Tidak Masalah Jadi Pada Saat Safety Zone Satu Contohnya Robot Kakinya Gerak Gerakin Batu Koralnya Sehingga Masuk Safety Zone Satu Kemudian Korbannya Di Safety Zone Satu Terkena Batu Yang Ada Safety Zone Satu Tidak Masalah Oke Baik Terima kasih Pak Ya Sama Oke Next Mas Oki Silahkan Dari Ahmad Ya Izin Bertanya Kembali Pak Apabila Di Safety Zone 5 Hanya Sebagian Korban Yang Masuk Dalam Lobang Itu Bagaimana Ya Pak Emang Maksudnya Gimana Kalau Sebagian Korban Pasti Kalau Dari Sini Sudah Semua Korban Masuk Di Safety Zone 5 Safety 5 Yang Biru Bukan Di Kotak nya Oh Berarti Kalau Tidak Masuk Kotak Sudah Masuk Safety Sengaja Saya Desain Miring Supaya Dia Gampang Jatuh Kalau Anda Bisa Bikin Taruh Di Sini Tanpa Jatuh Ya Tidak Masalah Asalkan Tadi Secara Perpendikular Atau Secara Gak Kurus Keatas Itu Tidak Tidak Boleh Ada Badan Korban Yang Keluar Dari Arena Birunya Atau Arena Safety Zone Sudah Next Berikutnya Mas Iqbal Silahkan Dari UNY Permisi Pak Mau tanya Terkait Korban K3 Dan K4 Nah Itu Seandainya Robot Sudah Memasukin Ruang 6 Dan Mengambil Korban 3 Apakah Boleh Langsung Mengambil Korban K4 Boleh Misalkan Tidak Menggeser Bawahnya Kalau Anda Punya Dua Gripper Boleh Seandainya Mengambil Korban K3 Terus Korbannya Langsung Dioper Ke Gripper Satunya Apakah Boleh Pak Ke Gripper Satunya Boleh Tapi Bukan Ditaruh Penampungan Di atas Robot Jadi Tetap Dicengkram Kalau Anda Mau Oper Ke Gripper Satunya Lagi Boleh Aja Baik Pak Terima Kasih Pak Ya Selamat Berikutnya Mas Noval Dari ITK ITK Apa singkatannya Ya Pak Noval Dari Institut Teknologi Kalimantan Pak Izin bertanya Kalau Tidak Salah Dengar Tadi kan Arenanya Boleh Dicat Nah itu Kalau Misalnya Tiap Rintangan Itu Dikasih Warna Yang Berbeda Apakah Diperbolehkan Pak Ya sebetulnya Apa Tadi kan Kami memberikan Keleluasaan Itu Kelonggaran Supaya Arenanya Harus jadi Untuk pada saat Kontes Wilayah Jadi Kalaupun Anda Masih belum Siap Atau Belum Sempat Dicat Ya gak Masalah Mau Dicat Sebagian Juga Boleh Aja Mau Dicat Warna Wari Ya Boleh Boleh Aja Tapi Yang Jelas Di Kontes Wilayah Kami Akan Tetap Pertahankan Arena Itu Dasarnya Itu Apa Pastinya Hitam Warna Dasarnya Itu Hitam Jadi Berapa Arena Warna Dasar Hitam Kecuali Warna Putih Di Bagian Ruang Sembilan Ada Lagi Jadi Kita Akan Coba Untuk Tadi Ada Yang Warna Putih Itu Untuk Nasional Nah Ini Cat Nasional Nah Ini Nah Jadi Untuk Nasional Kita Akan Mencoba Warna Putih Untuk Ini Layannya Lantai Warna Umumnya Hitam Jadi Dinding Warna Putih Tanggul Putih Lantai R2 Yang Lincin Yang Miring Kita Sengaja Bikin Putih Supaya Chatnya Khusus Kita Coba Pake Aqua Proof Ada Lagi Yang Lain Oke Mas Alif Silahkan Dari Unsri Baik Baik Pak Terima Kasih Atas Kesempatannya Pak Untuk Di Safe Zone Yang Tinggi Itu Bahannya Apa Boleh Tahu Seperti Di Bagian Safe Zone 5 4 Dan 1 Dan 2 Safety Zone Itu kan Umumnya Kita Pake Bahan Karpet Iya Pak Tapi Disitu Kan Ada Tinggi Lebih Tinggi Dibanding Tahun Lalu Tingginya Terserah Anda Mau tinggin Pake Apa Harus Ditinggin 4 cm Cuman Alasnya Tetap Alas Karpet Berarti Bahannya Bebas Bahannya Alas Karpet Terserah Anda Baik Terima kasih Sama Ada Lagi Ini Mas Rama Mau ngomong Atau Gimana Oke Oke Kita Masih Ada Waktu Mana Mas Iqbar Silahkan Dari UMJ Pak Izin Pak Berkenalkan Nama saya Iqbar Dari Invest Momadia WKRT Misalnya Pak Di Korban Pertama Ngangkatnya Korban Asli Sama Korban Dami Bersama Pak Itu Gimana Pak Korban Dami Sama Korban Asli Maksudnya Gripernya Dua Atau Gimana Gripernya Satu Pak Cuma Agak Gede Jadi Pas Gripernya Ngangkatnya Korban Asli Sama Korban Dami Pak Ini Belum Saya Tulisin Tapi Idealnya Harus Ngangkat Satu Korban Bukan Ngangkat Dua Korban Dan Biasanya Kalau Anda Ngangkat Dami Nggak Mungkin Keangkat Itu Nggak Ada Lengan Nampusnya Jatuh Jadi Emang Desainnya Emang Saya Desain Untuk Angkat Satu Korban Saja Oke Pak Terima kasih Pak Gimana Mas Kalau Tidak ada Pertanyaan Lagi Dari Hadir Serta Sosialisasi Mungkin Bisa Dicukupkan Oke Silahkan Anda Bikin Proposalnya Nanti Insya Allah Kalau Anda Lulus Seleksi Administratif Dan Kriteria Kita 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 Masuk Ke WhatsApp Group Di Sana Anda Bisa Bertanya Lebih Lanjut Dan Nanti Kalau Ada Apa Lebih Lanjut Atau Perubahan Apapun Nanti Akan Berlaku Di WhatsApp Group Tersebut Jadi Tidak Harus Sampai Technical Meeting Lagi Karena Begitu Sudah Masuk WhatsApp Group Berikutnya Sudah Langsung Seleksi Wilayah Dua Isilasi Kedua Terus Kemudian Langsung Kontes Wilayah Dua Dan Pertemuan Sosialasi Berikutnya Atau Technical Meeting Pas Lagi Kontes Wilayah Terakhir Dari Mas Silvana Polban Silahkan Bapak Perkenalkan Nama saya Senofiana Dari Politek Bandung Izin Bertanya Pak Terkait PowerPoint Yang Dishare Hari Ini Apakah Bisa Dishare Atau Tidak Ya Pak Saya Sudah Sama Pak Sony Sudah Dikoordinir Sudah Dikumpulkan PDF Itu Harusnya Nanti Bisa Dilihat Di Google Drive Yang Nanti Akan Dishare Ke peserta Atau Diubungkan Di web Baik Terima kasih Pak Ini Mas Satria Gimana Ya Satu Aja Sudah Abis Itu Selesai Silahkan Mas Satria Ya maaf Pak Untuk Ini terakhir Pertanyaan Untuk Coakan Di Poing Korban Tiga Sama Empat Itu Ada Akuran Tentunya Enggak Pak Atau Bebas Ngira-ngira Sendiri Tadi Saya sudah Kasih Dimensinya Anda Juga bisa Lihat Dari Sketchup Seperti Apa Dan Kita Tidak Akan Meliti Sejauh Sedetail Mungkin Kesalahan Dua mili Atau Berapa Nanti Kita Akan Paling Nelihatnya Justifikasinya Dari Pada Saat Anda Mencoba Menempatkan Dua Baloknya Apakah Gampang Atau Tidak Begitu Susah Atau Ada Sesuatu Yang Aneh Berarti Ada Coakannya Beda Jauh Mungkin Itu Oke Saya Kembali Lagi Mas Aurum Baik Terima Kasih Bapak Atas Penyampaian Sosialisasi Dari Bapak Abdul Muis Dan Bapak Ariel Muzief Mungkin Dari Bapak Ariel Ada Crossing Statement Atau Mungkin Pesan Pesan Kepada Peserta Kontes Robot Indonesia Ini Baik Terima Kasih Atas Penyampaian Dari Bapak Ariel Dan Bapak Abdul Muis Dan Semoga Apa Yang Kita Sosialisasikan Hari Ini Dapat Menambah Wawasan Kita Semua Dan Dapat Memperlancar Sebagaimana Kontes Robot Indonesia Ini Berjalan Sebagaimana Mestinya Tetap Semangat Semoga Sukses Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi 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 Warahmatullahi